Kecepatan pria bertopeng itu sangat cepat. Dalam sekejap, dia sudah sampai di depan Feng Hao. Cahaya redup berkedip di tinjunya, seperti binatang pemakan manusia. Feng Hao dengan tegas memilih untuk tidak melakukan serangan langsung. Dia terus-menerus mundur, menghindari serangan pria bertopeng itu berkali-kali. Adegan ini dilihat oleh para ahli dari kedua pasukan, yang tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Satu sisi khawatir, sementara sisi lain senang. Kali ini, giliran para ahli dari klan Roh Dukun yang bersorak. Melihat Feng Hao tidak bisa melawan sama sekali, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak. Lihat, aku benar, bagaimana tubuh bela diri hantu seorang manusia biasa bisa melawan tubuh ilahi dari klan Roh Dukunku. Huff, sedikit energi korosif ini saja sudah cukup untuk membuatnya tidak berdaya. Tampaknya kita terlalu takut tentang dia sebelumnya. Bagaimana orang seperti itu bisa mengguncang klan Roh Dukunku? Orang yang bertanggung jawab atas klan Roh Dukun mau tak mau merasa gembira saat melihat kekuatan pria bertopeng itu. Jika ini terus berlanjut, tidak akan lama lagi mereka akan mampu mengalahkan para ahli dari ras manusia. Tuanku bijaksana, tidak akan lama lagi nama klan Roh Dukunku akan menyebar sekali lagi. Mari kita lihat siapa yang berani melebih-lebihkan diri mereka sendiri dan memprovokasi kita di masa depan, kata ahli taktik rubah gemuk itu sambil tersenyum. Melihat pria bertopeng itu berada di atas angin, mereka menjadi berpuas diri dan sepertinya lupa bahwa Dewa Bela Diri Void telah menyapu seluruh klan Roh Dukun mereka. Pada saat ini, banyak orang di pasukan ras manusia memiliki ekspresi khawatir di wajah mereka saat mereka menatap sosok yang terus-menerus menghindar di langit. Sial, ini tidak bisa dilanjutkan. Long Yue Guan mengerutkan kening, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Jika dia menghadapi pria bertopeng, ini mungkin satu-satunya metode yang bisa dia gunakan. Ekspresi Leng Yue Shen dan sosok Buram itu tidak berubah. Sebagai tiga tubuh ilahi dari ras manusia, mereka pasti bisa menghadapi metode seperti itu. Namun, Feng Hao memiliki tubuh Bela Diri Pantom, jadi dia tidak bisa menampilkan terlalu banyak energi ilahi sebelum dia benar-benar memahami kekuatan tubuh Bela Diri Pantom. Setiap kali serangan pria bertopeng itu hendak mendarat di depannya, Feng Hao akan menghindarinya. Hal ini membuat pria bertopeng itu menjadi marah. Matanya menatap Feng Hao seolah ingin melahapnya. Selain melarikan diri, kamu tidak berani bertarung secara adil. Feng Hao mengerutkan bibirnya dan tidak mengingat kata-katanya. Ini hanyalah provokasi pihak lain. Dia tidak cukup bodoh untuk menabrak moncongnya. Hei, kamu lah yang tidak cukup cepat. Kamu selalu begitu dekat, kata Feng Hao, berpura-pura tidak berdaya. Ketika pria bertopeng itu melihat ekspresi Feng Hao, dia menjadi semakin marah. Sialan, aku pasti akan mencabik-cabikmu. Raungan marah dari pria bertopeng terus bergema di seluruh medan perang. Para ahli dari kedua pasukan menatap kosong pada pemandangan dramatis ini. Feng Hao melihat perubahan di mata pria bertopeng itu dan tertawa di dalam hatinya. Ayolah, marahlah. Jika kamu semakin marah, aku akan membuatmu kehilangan akal sehat. Seolah merasakan bahwa pria bertopeng itu tidak cukup marah, Feng Hao akan mengejeknya dari waktu ke waktu sambil menghindar, untuk membuat emosi pria bertopeng itu lebih tidak stabil. Hei, ku dengar Rasroh Dukun disapu oleh Dewa Kekosongan. Tahukah kamu? Saya mendengar bahwa pada saat itu, Rasroh Dukun juga memiliki tubuh Dewa Ilahi, tetapi ia ditekan oleh Dewa Kekosongan dengan sebuah tamparan. Sebagai seseorang dengan garis keturunan tubuh Dewa Ilahi, tahukah Anda tentang ini? Feng Hao terus-menerus mengucapkan kata-kata mengejek seperti itu. Tentu saja, ada juga pria bertopeng yang semakin geram. Para ahli dari kedua pasukan menyaksikan keduanya terus-menerus menghindar dan mengejar. Banyak ahli manusia yang mendengar kata-kata Feng Hao tidak bisa menahan tawa. Segera, tawa menyebar ke seluruh pasukan. Semua ahli Ras Manusia tertawa terbahak-bahak, dan bahkan Long Yue Guan berkata dengan kejam, petoi. Tubuh Master Ilahi macam apa itu? Dia bahkan tidak bisa mengimbangi bayangan lawannya. Itu benar. Pantas saja Divine Lord Void dari Ras Manusia bisa menekan Ras ini di masa lalu. Tampaknya bukan karena Ras Manusia kita terlalu kuat, tapi kamu terlalu lemah. Ketika kata-kata mengejek ini sampai ke telinga banyak ahli Ras Roh Dukun, semua ekspresi mereka berubah menjadi sangat buruk. Ini karena periode sejarah ini merupakan aib bagi hampir setiap anggota Ras Roh Dukun. Kedua Ras tersebut telah menjadi musuh bebuyutan terutama karena periode sejarah ini. Sial, manusia-manusia ini terlalu hina. Mereka sebenarnya ingin mengguncang moral pasukan kita seperti ini. Orang yang bertanggung jawab atas Ras Roh Dukun tidak lagi memiliki senyuman yang sama seperti sebelumnya. Dia mengertakkan gigi saat dia melihat Feng Hao, yang terus-menerus menghindar, dan dengan keras berkata, Pengecut, apa lagi yang bisa kamu lakukan selain bersembunyi? Tuanku, saya khawatir ini tidak akan berhasil jika ini terus berlanjut. Penasihat militer rubah gemuk itu menyipitkan matanya. Jika situasi terus berkembang seperti ini, terlepas dari apakah moral tentara akan terguncang, tubuh maha guru ilahi di klannya juga akan sangat kelelahan, yang akan mempengaruhi situasi pertempuran. Cukup, dasar sampah. Berapa lama kamu akan bersembunyi? Pria bertopeng itu terengah-engah. Pengejaran terus-menerus ini menyebabkan dia merasa sedikit lelah. Segera, dia dengan marah berteriak pada Feng Hao. Jadi kamu lelah. Kalau begitu aku tidak akan bersembunyi lagi. Feng Hao tiba-tiba berhenti dan tersenyum pada pria bertopeng itu. Apa? Pupil mata pria bertopeng itu sedikit menyusut. Feng Hao sebenarnya telah berhenti. Dia tidak mempedulikan hal lain dan langsung menyerang ke depan. Sarung tangan di tangannya sekali lagi memancarkan aura tirani. Melihat pria bertopeng menyerbu, sudut mulut Feng Hao sedikit terangkat. Saat cahaya redup hendak mencapainya, bibirnya bergerak sedikit dan suara sedingin es perlahan terdengar. Sihir penyegelan tertinggi. Saat berikutnya, tubuh Feng Hao bergerak. Sarung tangan api merah di tangannya tiba-tiba meledak dengan cahaya yang menyengat, sedemikian rupa sehingga ahli dari dua pasukan di bawah tidak bisa membuka mata mereka. Pria bertopeng itu segera merasakan tubuhnya tidak bisa bergerak. Pupil matanya segera menyusut dan diam-diam dia mengutuk dalam hatinya. Benar saja, saat dia mengangkat kepalanya, dia melihat cahaya menyilaukan yang menyerupai matahari bergemuruh ke arahnya. Ledakan. Kekuatan besar dari tinju harimau bergegas menghantam pria bertopeng itu tanpa halangan apapun. Seketika tubuhnya jatuh dari langit seperti layang-layang yang talinya putus. Pemandangan ini menarik perhatian para ahli dari kedua pasukan. Segera, seluruh medan perang menjadi sunyi. Tubuh pria bertopeng itu tanpa daya jatuh ke tanah dengan keras, menyebabkan debu beterbangan. Dikalahkan. Banyak ahli dari klan Roh Dukun menatap kosong pada pemandangan ini. Mereka dikalahkan begitu saja. Ini sungguh sulit dipercaya. Keheningan yang berlangsung sesaat akhirnya terpecahkan. Sorakan yang memekatkan telinga terdengar dari pasukan ras manusia. Banyak orang melihat punggung Feng Hao dengan tatapan yang mendekati pemujaan. 1652 Aura kedua pasukan membentuk kontras yang kuat. Pasukan manusia bersorak, sementara beberapa orang dari klan Roh Dukun mulai merasa sedih. Jika mereka bahkan tidak bisa mengalahkan ahli peringkat tujuh, bagaimana mereka bisa bertarung? Tuanku, ini penasihat rubah gemuk itu tidak percaya. Tubuh master ilahi dari klan Roh Dukun sebenarnya dikalahkan oleh tubuh bela diri hantu dari ras manusia. Orang yang bertanggung jawab atas klan Roh Dukun baru pulih setelah beberapa saat. Dia menggelengkan kepalanya kuat-kuat dan berkata, tidak mungkin. Bagaimana tubuh master ilahi dari klan ku bisa dikalahkan seperti ini? Benar-benar tidak mungkin. Tapi betapapun mereka menolak untuk mempercayainya, kejadian di depan mereka telah terjadi. Tubuh master ilahi dari klan Roh Dukun, seorang ahli peringkat tujuh, sebenarnya dikalahkan oleh ras manusia. Di dalam pasukan ras manusia, Gongsun Jing tampaknya tidak percaya bahwa tubuh master ilahi dari klan Roh Dukun akan dikalahkan seperti ini. Itu adalah tubuh guru ilahi, bukan kucing atau anjing, apalagi pakar peringkat tujuh. Bagaimana dia bisa dikalahkan dengan mudah? Heh, apa gunanya berpikir terlalu banyak? Bagaimanapun, Feng kecil yang menang. Long Yue Guan tertawa terbahak-bahak. King Meng kecil, yang berada dalam pelukan Joan of Arc, mengepalkan tangannya dengan gembira dan berteriak, Ayah, kamu bisa melakukannya. Dibandingkan dengan kegembiraan pasukan ras manusia, Feng Hao masih mengerutkan kening. Dia mencoba mencari tahu apa yang salah. Bagaimanapun, lawannya adalah seorang guru ilahi. Jika dia dikalahkan dengan mudah, dia tidak akan mampu menahan satu pukulan pun. Dia baik-baik saja. Tiba-tiba, Leng Yusen dan bayangan di belakangnya muncul pada saat yang bersamaan. Pada saat ini, ekspresi Feng Hao tiba-tiba berubah saat dia mengalihkan pandangannya ke tempat pria bertopeng itu jatuh. Di sana, dia bisa merasakan aura perlahan naik, seolah-olah iblis telah melepaskan diri dari belenggunya dan akan segera lahir. Ras manusia tercelah, aku akan mengubur kalian semua bersamaku. Raungan marah menguburkan ke tempat pria bertopeng. Segera setelah itu, sosok hitam muncul di garis pandang Feng Hao. Kecepatan sosok hitam ini sangat cepat. Faktanya, kecepatannya bahkan lebih cepat dari kecepatan sebelumnya. Feng Hao tidak berani meremehkan cahaya redup yang terkandung di dalamnya. Segera, dia mengaktifkan Rusing Tiger Fish sekali lagi dan menggunakan sikap tirani untuk bertabrakan dengan pria bertopeng itu. Bang! Kali ini, saat keduanya bertabrakan, aura yang menyebar bahkan lebih mengejutkan. Bahkan banyak ahli dari dua pasukan di kejauhan mau tidak mau harus mundur beberapa langkah. Feng Hao dan pria bertopeng itu mundur beberapa langkah di udara pada saat yang bersamaan. Ekspresi Feng Hao berubah serius. Kekuatan pria bertopeng itu sepertinya meningkat sedikit. Dia mengangkat kepalanya dan menatap pria bertopeng di seberangnya. Dampak riak energi dari sebelumnya telah menyebabkan munculnya retakan pada topeng di wajahnya. Retakan memanjang di antara alisnya, membuatnya tampak semakin menakutkan. Hei, topengmu sudah rusak, tapi kamu masih belum mau melepasnya. Apa? Mungkinkah kamu jelek sekali sampai tidak bisa memperlihatkan wajahmu? Feng Hao mengerutkan bibirnya dan berkata, Meski budidaya pria bertopeng itu berada di peringkat ketujuh, bukan tidak mungkin bisa mengalahkannya. Mendengar ejekan Feng Hao, pria bertopeng itu sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia bahkan tidak bisa berbicara saat dia menatap Feng Hao dengan marah. Setelah beberapa saat, dia perlahan berkata, Sepertinya aku tidak akan bisa menghadapimu tanpa menggunakan kekuatanku yang sebenarnya. Setelah berbicara, dia mengabaikan perubahan ekspresi Feng Hao dan langsung meletakkan tangannya di topeng retak di wajahnya. Setiap generasi tubuh ilahi master dari klan Roh Dukun akan memakai topeng khusus. Ini karena fisik dari tubuh ilahi master menganugerahkan klan Roh Dukun dengan rune yang lebih kuat. Ini jelas merupakan kekuatan yang tidak bisa Anda lakukan. Membayangkan. Setelah itu, pria bertopeng itu perlahan melepas topengnya di bawah ekspresi Feng Hao yang sedikit berubah, memperlihatkan wajah yang sangat jelek. Tidak, itu sudah merupakan penampilan yang tidak bisa digambarkan dengan kata jelek. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, Feng Hao pasti akan berpikir bahwa tubuh ilahi utama dari klan Roh Dukun adalah monster yang hidup. Melihat penampilan sebenarnya dari pria bertopeng itu, sudut mulut Feng Hao bergerak-gerak. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan nada nakal, Aku akhirnya tahu kenapa kamu suka memakai topeng. Jadi ternyata kamu terlalu jelek. Tubuh ilahi utama dari klan Roh Dukun gemetar karena marah karena kata-kata Feng Hao. Dia berharap bisa segera membunuh Feng Hao. Ketika para ahli ras manusia melihat penampilannya, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi jijik. Dia terlalu jelek, sangat jelek. Fitur wajahnya bisa membuat orang takut sampai mati. Bahkan King Meng kecil pun mau tidak mau menyusut kepelukan Joan of Arc setelah melihat penampilannya yang jelek. Di tembok kota klan Roh Dukun, penasihat militer rubah gemuk dan penanggung jawab klan Roh Dukun tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Sebagai anggota klan Roh Dukun, mereka sudah tahu bahwa tubuh ilahi utama dari setiap generasi klan Roh Dukun sangat jelek. Oleh karena itu, mereka akan memakai masker khusus. Pertama, itu bisa menyembunyikan penampilan mereka. Dan kedua, itu bisa menekan rune di tubuh mereka. Sebagai tubuh ilahi dari klan Roh Dukun, kekuatan terbesar mereka tentu saja adalah bakat mereka dalam bidang rune. Karena Tuhan itu telah melepas topengnya, itu berarti dia siap menggunakan kekuatan rune. Aku khawatir mustahil bagi manusia itu untuk membalikkan keadaan tidak peduli seberapa kuat tubuh bela diri pantom miliknya. Orang yang bertanggung jawab atas klan Roh Dukun menghela nafas. Sebagai seseorang di tengah-tengah klan Roh Dukun, dia secara alami tahu lebih banyak tentang rahasia tubuh dewa utama. Pada saat ini, ada tanda biru aneh yang berkedip-kedip di dahi pria bertopeng itu. Tampaknya mengandung kekuatan aneh yang tidak bisa diabaikan. Kau memaksaku melakukan ini, semua manusia yang memasuki medan perang hari ini harus mati. Pria bertopeng itu berbicara dengan galak. Ditambah dengan penampilannya yang sangat jelek, itu bisa membuat orang takut sampai mati. Sudut mulut Feng Hao sedikit bergerak, tapi dia tidak berani meremehkan pria bertopeng itu. Klan Roh Dukun memiliki bakat Rune, yang bisa mengeluarkan kekuatan lebih besar. Ini bisa menjadi faktor yang mempengaruhi hasil pertempuran. Pada saat ini, tanda hijau di antara alis pria bertopeng itu terus berkedip dengan cahaya. Secara bertahap, Rune padat muncul di seluruh tubuhnya. Rune ini terjalin dan menutupi seluruh tubuhnya. Bahkan, mereka menyatu dengan sarung tangan yang berkedip-kedip dengan cahaya redup di tangannya. Melihat adegan ini, wajah Feng Hao mau tidak mau berubah menjadi lebih serius. Menurut pemahamannya, kekuatan Rune Klan Roh Dukun seharusnya tidak seperti ini. Tubuh dewa utama dari Klan Roh Dukun di hadapannya sangat aneh. Sesaat kemudian, mata pria bertopeng itu tiba-tiba memancarkan cahaya ilahi. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh tanda biru yang menutupi seluruh tubuhnya, termasuk sarung tangan. Rune itu terus-menerus berkedip seperti bola cahaya biru. Destini Rune, padatkan. 1653 Ini adalah Rune yang berkedip dengan cahaya biru. Tampaknya memiliki tekstur logam, seolah-olah terbuat dari sari emas. Mereka memberikan dampak visual yang tidak bisa dihancurkan. Selanjutnya, seiring dengan terbentuknya Rune biru, aura pria bertopeng juga tiba-tiba berlipat ganda. Aura mengerikan menyebar, seolah-olah seekor binatang raksasa telah terbangun. Itu sangat menakutkan, menyebabkan pasukan Roh Dukun yang terlalu dekat dengannya tanpa sadar mundur beberapa langkah. Pada saat ini, terlepas dari apakah itu orang-orang di kota ke-10 atau pasukan manusia di kejauhan, pandangan semua orang terfokus pada pria bertopeng. Topengnya telah terlepas, memperlihatkan wajah yang sangat jelek. Karena amarahnya, wajah jeleknya tampak semakin garang, seolah-olah dia adalah iblis yang melarikan diri dari neraka. Tidak ada yang berani melihatnya secara langsung. Saat auranya perlahan naik, Johan of Arc, Yan King, dan yang lainnya di kejauhan mengungkapkan ekspresi khawatir. Sebelumnya, pria bertopeng sudah bisa menampilkan kekuatan Orde Ketujuh tanpa menggunakan rune apapun. Sekarang dia telah membentuk natal runenya, seberapa kuat kekuatannya. Meskipun mereka tidak bisa menggunakan kekuatan langit dan bumi, rune bawaan klan Roh Dukun dapat melipat gandakan kekuatan dan pertahanan mereka. Oleh karena itu, bahkan ekspresi Leng Yusen dan bayangan sisa berubah menjadi serius pada saat ini. Orang ini adalah penguasa ilahi dari klan Roh Dukun, dan fisiknya tidak kalah dengan mereka. Namun dalam lingkungan ini, pihak lain memiliki sedikit keuntungan karena pertahanan dan kekuatan rune. Meskipun mereka semua berasal dari rumah yang berbeda, Feng Hao telah menjadi pilar moral pasukan manusia. Jika dia dikalahkan, mereka jelas mengetahui konsekuensinya. Oleh karena itu, bahkan Leng Yusen tidak ingin melihat Feng Hao kalah. Aku ingin tahu apakah orang ini memiliki fisik bela diri hantu. Terlebih lagi, bahkan jika dia memilikinya, orang-orang tak berguna di masa lalu sepertinya tidak banyak. Leng Yusen bergumam dengan suara rendah, menyesali karena dia tidak bergerak lebih awal. Meskipun Void Martial Lord yang diwariskan dari generasi ke generasi sangat kuat, namun ia masih kurang jika dibandingkan dengan fisik master ilahi yang asli. Oleh karena itu, dalam pandangannya, bahkan jika Feng Hao memiliki tubuh bela diri kekosongan, mustahil baginya untuk menandingi fisik guru ilahi dari klan spiritual Dukun. Orang-orang di kota ke-10 terkejut. Mereka tidak pernah berpikir bahwa klan Roh Dukun akan memiliki pembangkit tenaga listrik yang tersembunyi, yang membuat mereka yang memiliki motif tersembunyi dalam kegelapan merasa tidak nyaman. Jika pembangkit tenaga listrik seperti itu bergerak, tidak akan sulit baginya untuk mengambil alih komando pasukan. Oleh karena itu, tidak akan berakhir baik baginya jika dia melawan klan Roh Dukun dengan kartu truf seperti itu. Ekspresi Feng Hao mau tidak mau berubah menjadi serius. Dia bisa merasakan bahwa sejak pihak lain memadatkan Destini Rune, aura yang keluar darinya sudah samar-samar menunjukkan tanda-tanda melampaui miliknya. Aku tidak menyangka akan menghadapi lawan yang merepotkan seperti itu. Meskipun Feng Hao berpikir seperti ini, gelombang emas di dalam tubuhnya bergolak lebih intens. Sedemikian rupa sehingga lapisan cahaya kemasan disepuh di tubuh Feng Hao. Pada saat yang sama, aura besar perlahan naik dan sosok Feng Hao juga menjadi lebih tinggi di mata orang banyak. Bertarung Niat bertarung yang sudah lama tidak dia rasakan benar-benar meletus pada saat ini. Jejak darah muncul di mata Feng Hao saat aura kejam menyebar pada saat yang bersamaan. Dia tidak dapat mengingat sudah berapa lama sejak seseorang membangkitkan niat bertarungnya. Pada saat ini, menghadapi tekanan dari pria bertopeng, seni pertarungan surga secara alami beredar dengan sendirinya. Niat bertarung yang pantang menyerah muncul dari hatinya seperti pedang tajam. Dalam sekejap, dia seperti pedang dewa tak terhunus yang berdiri di sana, sangat menakutkan. Keterampilan yang tidak penting, ini hanya perjuangan terakhir. Semburat keheranan melintas di mata pria bertopeng itu sebelum segera berubah menjadi dingin sekali lagi. Sudut mulutnya sedikit melengkung saat dia menginjak tanah dengan keras. Seluruh tubuhnya melompat ke udara dan berubah menjadi panah tajam saat dia dengan cepat menyerang Feng Hao. Sabit Dewa Penyihir Saat dia melayang di udara, pria bertopeng itu melontarkan dua kata dingin. Sebuah sabit yang dipadatkan dari rune biru dipegang di tangannya, memancarkan aura menakutkan yang menakutkan. Dia pasti akan mati. Orang yang bertanggung jawab atas klan roh bertuah memiliki senyum sinis yang tergantung di sudut mulutnya saat dia mengayunkan tinjunya dengan keras. Matanya dipenuhi dengan fanatisme. Para ahli dari klan roh bertuah juga memiliki ekspresi yang sama. Ini adalah fisik master ilahi dari klan roh penyihir mereka, orang terkuat di klan tersebut. Mereka percaya bahwa pria bertopeng, yang telah memadatkan destini runenya, pasti akan meremehkan semua orang. Siapapun yang berani menghalangi jalannya akan hancur. Huff Feng Hao dengan ringan mendengus sambil mengulurkan tangannya dan dengan dingin melontarkan beberapa kata. Tebasan kehancuran surgawi Dengan battle wheel, pedang panjang emas langsung terkondensasi di tangan Feng Hao. Itu seperti pedang dewa tiada taraf yang dipenuhi dengan niat membunuh. Bam Tanpa ragu-ragu, Feng Hao sedikit menghentakkan kakinya dan dia berubah menjadi harimau ganas yang baru saja dilepaskan dari kandangnya. Sambil memegang pedang panjang emas, dia menyerang. Dentang Sabit yang dipadatkan dari rune biru berbenturan dengan pedang panjang emas. Namun, pemandangan yang diharapkan oleh klan roh bertuah tidak muncul. Pedang panjang emas di tangan Feng Hao tidak pecah. Saat keduanya bentrok, suara dentang logam terdengar. Angin kencang bertiup dari antara mereka berdua. Beberapa ahli dari klan roh bertuah yang terlalu dekat langsung terpesona seperti rumput bebek. Dengan keduanya di tengah, sebuah lubang yang dalam terbentuk. Melihat mereka berdua yang terkunci di jalan buntu, semua orang mau tidak mau menghirup udara dingin. Pria bertopeng itu telah mencapai orde ketujuh sebelum dia memadatkan destini runenya. Namun, saat ini, dia masih tidak bisa melakukan apapun pada Feng Hao. Ini berarti Feng Hao memiliki fisik dan fondasi yang tidak kalah dengannya. Mustahil. Melihat Feng Hao, yang telah pergi, wajah jelek pria bertopeng itu dipenuhi dengan keheranan. Dia tidak percaya ada seseorang di dunia ini yang bisa melawannya. Dibandingkan dengan pihak klan roh dukun, pihak ras manusia bersorak-sorai. Semua orang bersemangat dan wajah mereka memerah. Haha, bocah Feng benar-benar hebat. Bunuh hantu jelek itu. Long Yue Guan berteriak keras. Dia tidak sabar untuk melompat turun dan memulai pembantaian. Mungkinkah dia sudah menguasai pantom marsial bodi? Leng Yusen dan sisa bayangan saling bertukar pandang, ekspresi mereka berubah serius. 1654. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa menahannya? Ini sama sekali tidak mungkin. Orang yang bertanggung jawab atas suku roh penyihir jelas tidak dapat menerima kenyataan bahwa Feng Hao dapat melawan dewa utama suku mereka. Bahkan Fat Fox tercengang saat itu. Dewa utama dari suku roh penyihir mewakili puncak dari seluruh suku roh penyihir dan juga merupakan pembangkit tenaga listrik tertinggi. Jika seseorang bisa menentangnya, bukankah itu berarti bakat orang tersebut sebanding dengan pembangkit tenaga listrik tertinggi? Bukan hanya mereka, masyarakat di kota ke-10 juga tidak bisa menerima kenyataan ini. Tidak ada seorang pun yang bersuara di tempat itu karena mereka tidak dapat lagi menggunakan kata-kata untuk menggambarkan perasaan mereka saat itu. Rumah Kaisar, tubuh bela diri kekosongan. Mungkinkah dia adalah reinkarnasi dari dewa kekosongan? Fat Fox bergumam setelah sekian lama. Meskipun mereka tidak mau mengakuinya, itu adalah fakta bahwa dewa kekosongan pernah pergi ke suku roh penyihir dan lolos tanpa cedera. Jika dia memiliki kemampuan itu, bukankah dewa utama dari suku roh penyihir akan mampu menahan musuh sekuat itu? Pelarian dewa kekosongan yang aman berarti dewa utama dari suku roh penyihir telah dikalahkan. Sekarang, kejadian di masa lalu mungkin akan terjadi lagi. Namun, pada saat ini, pria bertopeng itu melancarkan rentetan serangan besar-besaran terhadap Feng Hao. Di satu tangan, dia memegang sabit panjang yang dipadatkan dari rune biru. Ia membawa niat membunuh yang mencengangkan saat dengan tangkas menyerang organ vital Feng Hao. Itu secepat bayangan. Namun, kecepatan Feng Hao tidak kalah dengan kecepatannya. Pedang panjang emas di tangannya, yang terbentuk dari niat bertarungnya dan lima jenis bakat bawaan, tidak kalah dengan sabit panjang di tangannya. Dia menyerang dan bertahan pada saat yang sama, tanpa sedikitpun rasa panik. Namun, niat bertarung yang keluar dari tubuhnya sedikit meningkat dalam pertarungan semacam ini. Niat bertarungnya terus berkembang. Namun, pada saat itu, Feng Hao tidak menyadarinya. Hanya ada satu kata di benaknya, pertempuran. Sialan, orang ini, bagaimana ini mungkin? Kemarahan di mata pria bertopeng itu perlahan meredah, dan emosinya yang berfluktuasi juga menjadi tenang. Pedang emas di tangan Feng Hao membawa niat bertarung yang mengejutkan, dan dia tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatan penuhnya untuk menghadapinya. Namun, yang paling mengejutkannya adalah serangan Feng Hao tampaknya semakin berat setiap saat. Dia memiliki perasaan yang sangat kuat bahwa lawannya menjadi lebih kuat. Dia meningkatkan kekuatannya dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Perasaan ini membuatnya ketakutan. Dia tidak dapat memahami bagaimana orang ini dapat terus berkembang di menara seratus ras. Namun, dia tidak punya pilihan selain melawan orang seperti itu. Terlebih lagi, orang ini berasal dari ras manusia. Ini adalah hal yang paling tidak bisa dia tahan. Saat itu, ras manusia telah naik ke tampuk kekuasaan dan dengan kejam menginjak-injak ras roh penyihir. Dia tidak berani melupakan penghinaan ini. Tubuh ketiadaan harus mati. Niat membunuh sedingin es melintas di mata pria bertopeng itu. Dia mengeraskan hatinya dan menggigit lidahnya sendiri. Setelah itu, sosoknya mundur dengan cepat. Of! Aliran esensi darah disemprotkan dari mulutnya kedua sabit hijau di tangannya. Darah tidak menetes ke sabitnya. Sebaliknya, ia diserap oleh sabit. Dengan darah Tuhanku, buka tanda ilahi. Darah mengalir dari sudut mulut pria bertopeng itu saat dia melontarkan dua kata yang penuh dengan niat membunuh. Hah! Saat suara mendengung terdengar, tanda hijau di tubuhnya tampak hidup. Mereka tidak terus menempel pada tubuhnya. Sebaliknya, mereka melayang keluar, seolah-olah itu adalah keberadaan nyata. Di dalam lampu hijau, terkadang ada kilatan lampu merah darah. Dia benar-benar memaksa Tuhan untuk menggunakan tanda ilahi. Ekspresi orang yang bertanggung jawab atas ras roh penyihir berubah. Keringat merembes keluar dari telapak tangannya. Dia dengan jelas memahami harga dari penggunaan tanda ilahi. Di saat yang sama, dia juga mengerti mengapa pria bertopeng itu begitu putus asa. Jelas sekali bahwa dia ingin melenyapkan musuh kuat di depannya dengan segala cara. Namun, pada saat ini, meskipun pria bertopeng itu sekali lagi mengeluarkan kekuatan ilahi yang belum pernah terjadi sebelumnya, tidak ada yang bersorak untuknya. Sebaliknya, pandangan semua orang terfokus pada Feng Hao, seolah-olah mereka benar-benar ingin tahu bagaimana ahli dari ras manusia ini akan menghadapi gerakan pembunuhan ini. Menghadapi pria bertopeng yang seperti iblis gila, mata Feng Hao tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Saat niat bertarungnya melonjak, pedang panjang di tangannya bertambah panjang. Apalagi energi emas perlahan menutupi seluruh tubuhnya dalam bentuk formasi kura-kura hitam. Sepertinya dia mengenakan baju besi emas yang tidak bisa ditembus. Matilah, segel iblis tanda ilahi. Mata pria bertopeng itu merah, dan dia tampak sedikit histeris. Saat dia meraung, tanda hijau yang melayang di sekitarnya mulai bergerak. Perlahan-lahan, mereka mengembun menjadi kepala iblis. Kepala iblis raksasa itu tingginya setidaknya 5 meter, dan itu terlihat sangat menakutkan. Samar-samar terdengar ratapan hantu dan lolongan serigala. Aura mengerikan meningkat, dan area sekitar beberapa li sepertinya telah berubah menjadi alam hantu. Dia benar-benar bisa mengembunkan segel. Banyak orang berteriak kaget, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Kita harus tahu bahwa ini adalah menara seratus klan. Tidak ada energi dao besar dunia di sini. Oleh karena itu, selain beberapa teknik tubuh, keterampilan bela diri yang membutuhkan energi dao besar untuk mengembun tidak dapat digunakan. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa tubuh Master Ilahi Klan Roh Dukun akan mampu melepaskan gerakan sekuat itu. Dia memadatkan segel besar dari rune untuk menekan Feng Hao. Kekuatannya setidaknya berada pada langkah kedelapan. Sue Mo mengambil keputusan, dan wajahnya menjadi gelap. Siapa sangka pria bertopeng itu bisa menyingkat tanda ilahi untuk meningkatkan kekuatannya? Sekarang kekuatannya meningkat satu langkah lagi, dia dapat dengan mudah menekan Feng Hao. Hati Joan of Arc dan Yan King menegang saat mendengar kata-katanya. Hanya King mengkecil yang masih percaya diri pada ayahnya. Segel. Pria bertopeng itu tampak sedikit tegang. Pembuluh darah muncul di lengannya saat dia sedikit terengah-engah. Dia menekan telapak tangannya ke bawah, dan segel besar yang dia kental menghantam Feng Hao dengan aura mengerikan yang menakutkan. Langkah kedelapan. Mata Feng Hao menyipit. Tubuhnya sedikit berjongkok. Setelah itu, seluruh tubuhnya berubah menjadi anak panah tajam yang ditembakkan. Pedang panjang berwarna emas di tangannya menebas ke arah segel besar yang menekannya tanpa ragu-ragu. Bang. Dengan suara keras, pedang panjang di tangan Feng Hao patah. Sebuah kekuatan besar menghantamnya, dan retakan mengerikan muncul di armor ilahi miliknya. Dia dikirim terbang. Buk-buk-buk. 1655. Keheningan yang aneh menyelimuti medan perang. Tatapan semua orang terfokus pada sosok seperti Dewa Iblis, wajah mereka dipenuhi keheranan. Pembangkit tenaga listrik orde ke-8. Pembangkit tenaga listrik orde ke-7 sudah lebih dari cukup untuk membalikkan keadaan, apalagi pembangkit tenaga listrik orde ke-8. Wajah Gongsun Jing dipenuhi keheranan. Dia salah perhitungan kali ini. Pihak lain sebenarnya memiliki pembangkit tenaga listrik orde ke-8. Itu, sebenarnya memiliki kekuatan pembangkit tenaga listrik orde ke-8. Bocah Feng dalam bahaya. Wajah Long Yue Guan dipenuhi kecemasan. Apa yang dimaksud dengan pembangkit tenaga listrik orde ke-8? Itu adalah eksistensi yang tidak dapat dikalahkan. Leng Yue Shen dan bayangan di belakangnya saling bertukar pandang, melihat kekhawatiran di mata satu sama lain. Menghadapi pembangkit tenaga listrik orde ke-8, bahkan mereka tidak memiliki kepercayaan diri untuk menjamin kemenangan. Apakah itu karena kamu adalah dewa bela diri kekosongan? Suara serak pria bertopeng itu terdengar di seluruh medan perang, menyebabkan ekspresi para ahli ras manusia menjadi redup. Memang benar, penguasa ilahi yang tak terkalahkan di masa lalu sudah tidak ada lagi di dunia ini. Ini juga salah satu alasan mengapa ras manusia mengalami kemunduran. Bahkan jika kamu memiliki tubuh bela diri kekosongan, di hadapan kekuatan absolut, kamu tidak lebih dari seorang badut. Tubuh pria bertopeng itu diselimuti cahaya biru. Menggunakan kekuatan pola dewa, dia benar-benar bisa menekan Feng Hao. Ekspresi Leng Yue Shen dan bayangan di belakangnya berubah. Pria bertopeng itu mencoba menyerang kepercayaan Feng Hao. Dari kelihatannya, dia ingin membuat cacat muncul di hati Feng Hao sehingga dia bisa mengalahkannya dalam satu gerakan. Wajah keduanya terlihat khawatir dan siap bertindak kapan saja. Jika Feng Hao dikalahkan di depan pasukan ras manusia, konsekuensinya tidak terbayangkan. Haha, kamu sudah banyak bicara hanya untuk menyembunyikan kondisi tubuhmu yang buruk. Setelah beberapa lama, Feng Hao perlahan mengangkat kepalanya dan dengan lembut menyeka darah dari sudut mulutnya. Niat bertarung di matanya seperti nyala api yang tak terpadamkan. Fakta bahwa kamu bisa menampilkan kekuatan seperti itu di pagoda seratus klan memang mengejutkanku. Tapi aku yakin kamu pasti membayar mahal untuk itu. Feng Hao mengambil langkah maju saat niat bertarungnya melonjak ke langit, tampaknya menyebabkan seluruh dunia bergetar. Jalur niat bertarung tidak mengenal rasa takut. Jadi bagaimana jika lawannya adalah pembangkit tenaga listrik orde ke-8? Omong kosong, kamu hanya berjuang sebelum mati. Sedikit kesuraman melintas di mata pria bertopeng itu, seolah Feng Hao telah menunjukkan kelemahannya. Memang benar seperti yang dikatakan Feng Hao. Budidayanya hanya berada di puncak orde ke-7 di menara seratus klan, dan dia hanya menggunakan rune takdir tubuh roh dukun untuk mencapai orde ke-8. Namun, ada harga yang harus dibayar untuk ini. Dia hanya bisa mempertahankan kondisi ini sebentar sebelum memasuki kondisi lemah. Pada saat itu, apalagi Feng Hao, ahli manusia manapun bisa membunuhnya. Benar-benar, Feng Hao maju selangkah. Energi emas sekali lagi menutupi seluruh tubuhnya saat dia menyerang pria bertopeng itu. Kurang ajar, aku akan mengirimmu ke jalanmu. Wajah pria bertopeng itu berubah muram. Simbol sihir hijau di tubuhnya mulai beredar kembali. Akhirnya, mereka mengembun menjadi sabit di tangannya. Lalu, dia mulai bertarung dengan Feng Hao. Bahkan dalam kondisinya saat ini, dia hanya bisa menggunakan Divine Rune Demonik Sial dua kali. Dia tidak yakin bisa menggunakannya untuk membunuh Feng Hao. Sial, jika ini terus berlanjut, kekuatan Divine Rune milik Tuan akan memudar. Pada saat itu, dia pasti akan mendapat serangan balik. Orang yang bertanggung jawab atas klan Roh Dukun memasang ekspresi cemas di wajahnya. Dia secara alami paham tentang konsekuensi dari kekuatan yang digunakan pria bertopeng itu. Setelah kekuatan Divine Rune menghilang, konsekuensinya tidak terbayangkan. Di sampingnya, Fat Fox sepertinya memahami betapa parahnya situasi. Matanya menyipit saat dia melihat mereka berdua saling bentrok. Dia berkata dengan tenang, Tuan, saya merasa kekuatan tubuh Dewa Utama ras saya sepertinya menghilang. Mendengar itu, ekspresi orang yang bertanggung jawab atas klan Roh Dukun berubah. Dia buru-buru menutup matanya dan merasakan dengan hati-hati. Segera, dia menemukan bahwa aura pria bertopeng itu memang melemah. Meski hampir tidak ada yang bisa merasakannya, para ahli dari klan yang sama masih bisa melihatnya jika mereka memperhatikannya dengan cermat. Berikan perintahnya, besiaplah untuk mengambil tindakan. Kita tidak boleh membiarkan apapun terjadi pada Tuhan Allah. Orang yang bertanggung jawab atas klan Roh Dukun segera memberi perintah. Dia sangat jelas tentang pentingnya tubuh Dewa Tuhan bagi klan Roh Dukun. Jika sesuatu benar-benar terjadi di sini, konsekuensinya pasti bukan sesuatu yang dapat dia tanggung. Tentu akan lebih baik jika dia bisa membunuh Feng Hao dengan kekuatan Divine Rune. Namun, jika dia tidak bisa melakukan itu, dia harus melindungi tubuh Dewa Tuhan bahkan jika dia harus mengorbankan semua anggota klannya di kota ke-10. Sosok emas dan sosok hijau saling bersilangan di udara. Setiap kali mereka berdua saling bertukar pukulan, gelombang mengerikan yang meletus menyebabkan hati kedua klan di kejauhan bergetar. Ini bukanlah level yang bisa mereka hubungi. Hei hei, kekuatanmu melemah. Sepertinya metode yang kamu gunakan untuk meningkatkan kultifasimu terlalu berlebihan untukmu. Wajah Feng Hao menjadi lebih pucat, tapi niat bertarung di matanya masih sama seperti sebelumnya. Wajah pria bertopeng itu menjadi sangat suram. Seperti yang dikatakan Feng Hao, kekuatan Divine Rune di tubuhnya mulai melemah. Dia takut dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Memikirkan reaksi yang harus dia tanggung setelah hilangnya kultifasinya, rasa dingin di mata pria bertopeng itu menjadi lebih intens. Setelah beberapa saat, dia sepertinya telah membuat keputusan di dalam hatinya, dan lampu hijau di tubuhnya mulai mendidih. Melihat pemandangan ini, wajah Feng Hao berangsur-angsur menjadi serius. Dia tahu bahwa pria bertopeng itu berencana melakukan serangan terakhir. Setelah serangan ini, dia akan dikalahkan atau menderita serangan balik dari kekuatan Divine Rune. Apakah mereka berdua akan hidup atau mati? Hasilnya akan ditentukan setelah serangan ini. Tampaknya ada dua bola api menari di mata Feng Hao. Sekali lagi, pedang panjang emas mengembun di tangannya, dan auranya mencapai puncaknya. Aura keduanya meningkat, dan ahli dari kedua klan menjadi tenang. Di sisi ras manusia, Gongsun Jing sedikit menyipitkan matanya. Setelah beberapa saat, dia berkata, kalian bersiap untuk mengambil tindakan nanti. Saya khawatir hasilnya akan bergantung pada ini. Orang-orang di Dragon Moon pas dan yang lainnya menganggupkan kepala. Bahkan King Meng kecil melebarkan matanya dan melihat sosok ayahnya di langit, tidak mengucapkan sepatah katapun. Beritahu Leng Yusen dan sisa bayangan untuk bersiap kapan saja. Setelah pertempuran dengan Feng Hao, beritahu mereka untuk langsung membunuh guru ilahi dari klan Roh Dukun. Kita tidak boleh membiarkan dia melarikan diri. Nanti, kirim salah satu dari kalian untuk mendukung Feng Hao. Saya khawatir setelah pertempuran ini, Feng Hao akan mengalami cedera serius. Perintah diturunkan dari mulut Gong Sun Jing. Hasil dari pengepungan ini akan bergantung pada hasil pertempuran antara mereka berdua. 1656. Lampu hijau di tubuh pria bertopeng itu terus mengembun seolah sedang mendidih. Cahaya dari Rune sepertinya memenuhi separuh langit. Mata pria bertopeng itu memerah, seolah dia sangat kesakitan. Sejumlah besar kekuatan berkumpul di telapak tangannya. Rune ilahi, segel iblis. Dengan raungan histeris, penampilan garang pria bertopeng itu menjadi semakin menakutkan. Wajahnya yang bengkok menunjukkan niat membunuh yang mengejutkan saat dia memadatkan semua Rune di tangan kirinya. Pada saat ini, tekanan besar menyebar, menyebabkan hati semua orang tenggelam. Kekuatan semacam ini terlalu menakutkan di menara seratus klan. Feng Hao tetap diam. Dia mengedarkan kekuatan tertinggi di tubuhnya hingga batasnya, menggabungkannya dengan dao pertempuran dan memadatkan pedang emas di tangannya. Itu sepenuhnya terbentuk oleh kekuatan di tubuhnya, dan auman samar naga bisa terdengar. Aura keduanya memenuhi separuh langit, menyebabkan hati kedua pasukan bergetar. Kekuatan semacam ini praktis bisa menyapu lantai pertama menara seratus klan. Siapa yang bisa menghentikan puncak orde ke-7 atau bahkan orde ke-8? Pergi ke neraka. Ekspresi pria bertopeng itu sangat galak. Tanda hijau di tangannya sekali lagi mengembun menjadi sosok iblis, tampak sama ganasnya dengan dia. Saat telapak tangannya turun, niat membunuh melonjak ke langit. Segel iblis di tangan pria bertopeng itu bergemuruh dengan kekuatan yang tak terhentikan. Dao pertempuran, pembantaian yang menghancurkan surga. Feng Hao menggeram. Dia memasuki kondisi puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan pedang emas di tangannya menusuk seolah-olah bisa menembus langit. Cahaya pedang emas langsung melesat melintasi langit, terjalin dengan segel iblis di tangan pria bertopeng itu. Gelombang energi yang sangat besar langsung menyebar, mempengaruhi seluruh medan perang. Tingkat energi ini menyebar, menyebabkan banyak orang yang tidak dapat mengelak pada waktunya menderita. Pada saat yang sama, Leng Yusen dan bayangannya bergerak, langsung menyerang ke arah pria bertopeng itu. Niat membunuh yang mengejutkan melonjak ke langit. Pembangkit tenaga listrik Orde Kedelapan harus dilenyapkan. Pada saat yang sama, para ahli dari pasukan suku Roh Dukun juga pindah. Mereka ingin menerima Tuhan yang mahasisah dan tidak bisa membiarkan apapun terjadi padanya. Kemunculan Leng Yusen dan bayangannya menyebabkan ekspresi orang yang bertanggung jawab atas klan Roh Penyihir segera berubah. Dua pembangkit tenaga listrik lagi di Orde Ketujuh. Dia akan menjadi gila, sejak kapan umat manusia memiliki dua ahli tingkat ketujuh. Dia meraung, serang, semuanya, serang. Ketika suaranya bergema, semua ahli klan spiritual Dukun pindah. Target mereka secara alami adalah Leng Yusen dan sisa bayangan. Bertarung. Di bawah sinyal Gongsun Jing, Long Yue Pas juga mengeluarkan seruan keras dan memimpin semua ahli ras manusia untuk maju. Saat ini, Xie Yandong dan Ge Hong juga berangkat. Masalah pembunuhan master ilahi dari klan Roh Dukun diserahkan kepada Leng Yusen dan Ge Hong, sedangkan tugas mereka adalah membawa Feng Hao kembali dengan selamat. Bahkan mereka tidak 100% yakin bisa menahan serangan tadi. Bisa dibayangkan situasi Feng Hao saat ini tidak lebih baik. Ayah, aku akan menyelamatkan ayah. King Meng kecil cemberut dan berteriak. Namun Joan of Arc tidak bergeming, karena ini perintah Gongsun Jing. Mereka tidak bisa mengekspos semua orang sekaligus. Bagaimanapun, kesulitan terbesar ada di bagian akhir. Kemunculan Xie Yandong dan yang lainnya mengejutkan para ahli klan spiritual Dukun. Kekuatan orang-orang ini mendekati puncak Orde ke-6 dan bahkan telah mencapai perbatasan Orde ke-7. Hal ini membuat mereka sangat terkejut. Kapan ras manusia memiliki begitu banyak pakar? Berengsek. Ekspresi orang yang bertanggung jawab atas klan spiritual Dukun berubah drastis. Situasinya benar-benar di luar kendali. Kemunculan para ahli ini telah melampaui ekspektasinya, terutama ketika keselamatan dewa penguasa tidak diketahui. Bayangan dan aura Leng Yesen meledak pada saat bersamaan, mengejutkan seluruh medan perang. Aura mereka menekan segalanya, dan para ahli klan roh Dukun yang menghalangi mereka semuanya terbunuh dengan jentikan jari mereka. Mereka bahkan tidak bisa menghalanginya sejenak. Keduanya memusatkan pandangan pada sosok yang dengan cepat turun dari langit dengan niat membunuh di mata mereka. Keadaan pria bertopeng saat ini sangat buruk. Setelah mengeksekusi Divine Rune Demonic Sial yang kedua, kekuatan Divine Rune di tubuhnya mulai menghilang dan dia jatuh ke dalam kondisi lemah. Sial, kekuatan Divine Rune tidak bisa membunuhnya. Mata pria bertopeng itu berkilat karena keengganan. Bahkan dalam keadaan ini, dia masih bisa merasakan aura Feng Hao. Raungan panjang terdengar saat battle wheel yang tak terbatas menyapu cakrawala. Sosok yang berkilauan dengan cahaya kemasan meledak dan menusuk ke arah pria bertopeng dengan pedang panjang patah. Bagaimana ini mungkin? Mata pria bertopeng itu menyipit. Bagaimana Feng Hao masih memiliki kekuatan untuk bergerak? Bahkan jika dia berhasil selamat, dia masih akan terluka parah. Bagaimana ini bisa terjadi? Ketika Leng Yuesen dan sisa bayangan melihat pemandangan ini, keheranan muncul di wajah mereka. Mungkinkah Feng Hao masih memiliki kekuatan untuk bertarung dalam kondisi ini? Pada saat ini, Feng Hao tampak berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Lebih dari separuh armor yang terbentuk dari energi emas telah hancur. Bahkan pedang panjang yang terbentuk dari battle wheel dan ultimate force telah patah. Tapi satu-satunya hal yang tidak berubah adalah battle wheel yang tak pernah mati di matanya. Sebaliknya, itu malah lebih intens. Hingga saat ini, satu-satunya pemikiran di hatinya adalah membunuh pria bertopeng itu. Apa yang bisa dilakukan oleh Void Martial God Lord di masa lalu, secara alami aku juga bisa melakukannya. Feng Hao meraung sambil mengembunkan pedang panjang yang patah di tangannya sekali lagi. Kehendak pertempurannya terhunus dan pedang kinya sangat menindas. Melihat battle wheel Feng Hao yang deras, pria bertopeng itu mengungkapkan ekspresi ketakutan untuk pertama kalinya. Jika itu terjadi di masa lalu, dia pasti tidak akan menganggap serius Feng Hao. Tetapi pada saat ini, setelah menggunakan kekuatan Divine Rune, dia jatuh ke dalam kondisi lemah. Dia sama sekali bukan tandingan Feng Hao. Bahkan para ahli klan Roh Dukun di belakangnya tidak dapat mengejar ketinggalan secepat itu. Bahkan jika mereka melakukannya, aura mengesankan leng USN dan sisa bayangan tidak akan membiarkannya hidup. Bertarung, kegilaan muncul di mata pria bertopeng itu. Selain tubuh bela diri Void, masih ada dua ahli orde ketujuh lainnya yang mengincarnya. Tidak ada peluang baginya untuk melarikan diri. Daripada itu, dia mungkin lebih baik membunuh satu orang untuk mengganti kerugiannya, dan membunuh dua orang. Tubuh pria bertopeng yang berlumuran darah tiba-tiba bergetar, sementara ekspresinya berubah menjadi jahat. Tubuhnya mulai membengkak dengan cepat, sementara urat-urat hijau muncul ke permukaan, membuatnya semakin terlihat seperti setan. Energi rahasia hijau bercampur darah masih melekat di sekelilingnya, sementara aura yang lebih menakutkan perlahan-lahan muncul. 1657. Cahaya pedang emas itu hampir tidak bisa dihancurkan, dan sangat kuat hingga membuat orang lain gemetar. Dikombinasikan dengan niat bertarung yang tidak bisa dipadamkan, mustahil bagi pria bertopeng untuk menghindar. Aku masih kalah dari seseorang dengan pantom marsial fisik. Saat ini, pria bertopeng sudah menyerah untuk melawan. Jika dia berada di puncaknya, dia yakin bisa menghindarinya. Tapi sekarang dia dalam kondisi lemah, mustahil baginya untuk menghadapinya. Ada sedikit kengganan di matanya. Dahulu kalah, ras manusia juga memiliki fisik bela diri hantu yang menekan klan roh dukun. Dia tidak pernah menyangka setelah bertahun-tahun, pemandangan yang sama akan muncul lagi. Ini membuatnya merasa sangat tidak rela. Dia tidak mau kalah seperti ini. Dia merasakan bahaya dari orang ini. Di masa lalu, fisik bela diri hantu dari ras manusia sebagian besar berada di Orde Kenam. Namun pantom marsial fisik generasi ini dapat menampilkan kekuatan yang lebih besar lagi. Dia bahkan mungkin menjadi void marsial divine lord berikutnya. Aku tidak akan membiarkanmu tumbuh seperti ini. Wajah pria bertopeng itu dipenuhi kegilaan. Dia berpikir jika Feng Hao dibiarkan tumbuh seperti ini, ras manusia kemungkinan besar akan kembali ke puncaknya. Pada saat itu, klan roh dukun yang memiliki dendam dengan ras manusia akan menjadi orang pertama yang menderita. Tubuh pria bertopeng itu mengembang dengan cepat, dan saat ini, dia seperti balon. Ekspresinya ganas, dan tanda biru terus-menerus berkedip di tubuhnya, memberikan perasaan bahaya yang ekstrim. Kutukan surgawi rune ilahi. Raungan terakhir keluar dari tenggorokan pria bertopeng itu. Pada saat ini, cahaya pedang emas telah menembus udara dan mendarat di tubuhnya. Ledakan. Sesaat kemudian, tubuh pria bertopeng itu meledak menjadi kabut berdarah. Riak energi yang mengerikan menyebar ke segala arah, mempengaruhi banyak ahli dari kedua klan dan menyebabkan mereka muntah darah saat mereka mundur. Feng Hao. Pada saat ini, riak energi yang menakutkan memaksa Leng Yesen dan bayangannya kembali. Lagi pula, ledakan pembangkit tenaga listrik Orde Kedelapan bukanlah sesuatu yang bisa mereka tanggung. Bahkan Xia Yandong, yang ingin pergi dan membantu Feng Hao, tidak dapat mendekat saat ini. Dia hanya bisa menyaksikan Feng Hao diselimuti oleh kabut berdarah. Ayah. Melihat Feng Hao dalam bahaya, King Meng tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru keras. Bahkan Joan of Arc dan dua wanita lainnya mau tidak mau menutup mulut mereka. Peledakan diri pembangkit tenaga listrik tipe Delapan, apa yang akan terjadi pada Feng Hao? Ketika penanggung jawab suku roh penyihir, yang berdiri di tembok kota, melihat pemandangan ini, dia tertegun sejenak dan tidak tahu harus berkata apa. Master ilahi dari suku roh penyihir dikalahkan lagi, dan seolah-olah ia ditakdirkan untuk dikalahkan oleh tubuh bela diri hantu. Tubuh seorang guru ilahi setara dengan harapan ras roh dukun, namun sekarang, ia terpaksa meledakkan dirinya sendiri. Jadi, bagaimana dia bisa memberikan penjelasan kepada banyak tetua dari ras roh dukun? Ekspresi orang yang bertanggung jawab atas klan roh dukun berangsur-angsur berubah menjadi gila. Matanya menunjukkan ekspresi menyeramkan saat dia menatap kehampaan berdarah di udara. Sesaat kemudian, suaranya menyebar ke seluruh medan perang. Semuanya, Dengarkan, Bunuh, Bunuh semua manusia, Bunuh ahli manusia itu bagaimanapun caranya. Pada saat yang sama, banyak sinar cahaya muncul di kota ke-10 saat para ahli dari klan lainnya muncul. Mereka adalah klan tambahan dari klan roh dukun, dan mereka telah dipanggil oleh klan roh dukun. Hancurkan pasukan ras manusia, jangan biarkan satupun dari mereka pergi. Orang yang bertanggung jawab atas klan roh dukun meraung ke arah langit. Tak lama kemudian, dia melompat ke langit dan bergabung dalam pertempuran. Longyue pas, kamu dan Gehong akan bertarung. Gongsun Jing segera mengeluarkan perintah. Pada saat ini, pasukan klan roh dukun juga telah melancarkan serangan mereka. Jelas sekali, mereka ingin bertahan sampai akhir. Karena mereka bahkan telah memanggil klan tambahan, mereka tidak akan memiliki kartu truf yang tersisa. Longyue pas sudah sangat bersemangat. Ketika dia mendengar perintah Gongsun Jing, dia segera menyerang dan memblokir orang yang bertanggung jawab atas klan roh dukun di udara. Klan tambahan dari klan roh dukun yang telah menanggapi panggilan tersebut tidak kekurangan ahli, tapi jumlahnya tidak sebanyak kedua klan tersebut. Secara umum, situasi kedua belah pihak masih seimbang. Penasihat, kenapa kamu tidak membiarkan kami bertarung? Joan of Arc mengerutkan alisnya. Dia sangat khawatir dengan situasi Feng Hao, dan dia tidak tahu apa hasilnya. Jangan khawatir. Sebelum Feng Hao pergi berperang, dia telah memerintahkan agar kamu menjadi kartu truf terakhir. Lagi pula, setelah menang, kamu masih harus menghadapi serangan diam-diam dari klan lain. Gongsun Jing berkata dengan ekspresi serius. Kekhawatirannya bukannya tidak masuk akal. Pada level ini, klan roh dukun menduduki peringkat ke-10 dan menduduki kota ke-10. Namun dibalik klan roh dukun, masih ada belasan klan lain yang tidak lemah. Biasanya, mereka tidak memiliki kesempatan untuk melancarkan serangan frontal, tapi jika mereka tiba-tiba ikut campur dalam pertempuran antara ras manusia dan klan roh dukun, baik ras manusia maupun klan roh dukun tidak akan mampu menghadapi hasil seperti itu. Ayah akan baik-baik saja. King Meng kecil cemberut sambil menatap kabut darah di udara. Namun, tidak ada yang menyadari bahwa cahaya hitam perlahan muncul di matanya. Cahaya hitam itu terasa dingin. Pada saat ini, medan perang hampir jatuh ke dalam kekacauan. Para ahli dari kedua klan saling bertarung. Kedua belah pihak memerah. Biasanya, kedua klan memiliki dendam yang mendalam terhadap satu sama lain, dan saat ini, mereka secara alami akan membalas dendam. Suara pertempuran yang mengguncang bumi terdengar. Di pihak ras manusia, yang paling menarik perhatian adalah Leng Yesen dan Remnan Sado. Keduanya memiliki ekspresi dingin, tapi kemanapun mereka pergi, mereka pasti akan merenggut nyawa banyak orang. Di depan dua ahli dengan basis budidaya Orde Ketujuh, perlawanan hampir tidak berguna. Bahkan Xie Yandong dan Gehong dengan paksa membuat jalur darah. Jubah semua orang berlumuran darah. Pada saat ini, tidak ada yang akan bersikap lunak karena ini adalah medan perang. Dragon Moon Pas dan orang yang bertanggung jawab atas klan Roh Dukun sedang bertarung. Kedua budidaya mereka seimbang, dan sulit untuk menentukan hasilnya dalam waktu singkat. Pada saat ini, para ahli dari klan Roh Dukun hampir seluruhnya dimusnahkan oleh Leng Yesen dan Remnan Sado. Keduanya langsung melintas ke samping ketika mereka melihat kultifator terkuat, dan membunuh mereka dengan cara secepat kilat, tanpa ampun sedikitpun. Bunuh orang yang bertanggung jawab atas klan Roh Dukun. Gong Sun Jing berteriak pada Xie Yandong dan yang lainnya. Karena klan Roh Dukun telah mengirimkan guru ilahi, rencana sebelumnya untuk menangkap raja harus diubah. Sekarang, hal yang paling penting adalah segera membunuh orang yang bertanggung jawab atas klan Roh Dukun dan menciptakan kekacauan. Hanya dengan begitu mereka bisa menang dengan cepat. Xie Yandong dan Gehong bertukar pandang dan menganggupkan kepala. Sosok mereka melintas dan muncul di samping orang yang bertanggung jawab atas klan Roh Dukun. Melihat kedatangan kedua orang tersebut, Dragon Moon Pass langsung merasa tidak senang dan berteriak, mereka adalah lawan saya, apa yang kalian berdua lakukan di sini? Tidak peduli betapa engganya Dragon Moon Pass, mereka tidak punya pilihan selain bergabung dengan Xie Yandong dan yang lainnya untuk melancarkan serangan terhadap pemimpin klan Roh Dukun. Segera, pemimpin klan Roh Dukun dibunuh oleh mereka bertiga. Dengan kematian pemimpin klan Roh Dukun, seluruh pasukan klan Roh Dukun menjadi panik. Klan tambahan yang datang membantu juga mulai mundur. Dalam sekejap, moral ras manusia meningkat pesat. Semua orang melepaskan hampir 200 persen kekuatan mereka, membunuh satu demi satu ahli klan Roh Dukun. Situasi di medan perang sudah sangat jelas. Karena kematian pemimpin klan Roh Dukun, moral klan Roh Dukun Anjlok. Mereka ditindas oleh ras manusia seperti anjing liar. Mata banyak ahli ras manusia menjadi merah karena pembunuhan tersebut. Bahkan mereka yang terluka pun menjadi semakin ganas. Di tingkat pertama pagoda 100 klan, posisi ras manusia selalu berada di posisi terendah. Tapi sekarang, mereka bisa menantang kota ke-10. Hasil ini adalah sesuatu yang tidak berani dibayangkan oleh siapapun di masa lalu, tetapi sekarang, hal itu telah tercapai. Tidak hanya Gongsun Jing dan yang lainnya sangat bersemangat, tetapi bahkan klan lain yang mengamati pertempuran tersebut juga terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka akan benar-benar sukses kali ini. Leng Yusen dan bayangannya berdiri dengan bangga di medan perang, melihat sekeliling. Tidak ada ahli dari klan Roh Dukun yang berani mendekati mereka. Keduanya hanyalah eksistensi yang setara dengan Dewa Kematian. Budidaya Orde ke-7 mereka praktis tak tertandingi di medan perang. Klan Roh Dukun terus dikalahkan, tidak mampu menghentikan mereka sama sekali. Bahkan klan tambahan yang datang membantu pun langsung mundur untuk menghindari kerugian. Di mata semua orang, kekalahan klan Roh Dukun tidak bisa dihindari. Namun, saat ini, si Ye Yandong dan yang lainnya juga memusatkan perhatian mereka pada kabut berdarah di udara. Ekspresi khawatir terlihat di wajah mereka. Sudah lama sekali, namun masih belum ada reaksi dari Feng Hao yang terjebak di dalam. Sesaat kemudian, kabut darah tiba-tiba meledak, dan sosok yang terbungkus cahaya ilahi kemasan muncul darinya. Itu adalah Feng Hao, tetapi pada saat ini, dia mengungkapkan sisi yang sangat lemah. Tubuhnya bahkan tidak bisa menjaga keseimbangannya di udara, dan langsung jatuh ke tanah. Si Ye Yandong adalah orang pertama yang pulih dari keterkejutannya. Dengan cepat, dia bergegas maju dan menangkap Feng Hao. Dia menemukan bahwa yang terakhir penuh luka dan wajahnya sangat pucat. Apa kamu baik-baik saja? Si Ye Yandong bertanya. Tidak ada yang serius, jangan khawatir. Kemudian, Feng Hao menutup matanya dan mengedarkan kekuatan kodeks persenjataan ilahi ke seluruh tubuhnya. Lukanya sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Setelah beberapa lama, Feng Hao menghela nafas lega. Baru saja, bahkan dia hampir jatuh ke dalam perangkap pria bertopeng itu. Ini karena pria bertopeng itu adalah master ilahi dari klan Roh Dukun, dan Rune yang dia pegang memiliki kekuatan korosi. Bahkan kabut darah dari ledakan tadi mengandung kekuatan korosif yang sangat mengerikan. Jika bukan karena pertahanan yang mengerikan dari tubuh fisik tertingginya, dia akan pusing karena energi korosif. Untungnya, darahnya dengan cepat menghilang di udara, dan pria bertopeng itu menghilang dari dunia ini. Melihat Feng Hao baik-baik saja, semua orang menghela nafas lega. King Meng kecil tersenyum dan berkata, saya tahu bahwa ayah adalah yang paling kuat. Ketika para ahli klan Roh Dukun yang tersisa melihat bahwa Feng Hao telah bertahan seolah-olah tidak terjadi apa-apa, keputus asaan di wajah mereka semakin berat. Bahkan ledakan pembangkit tenaga listrik Orde ke-8 tidak dapat menghentikan pihak lain, jadi bagaimana mereka, yang telah kehilangan pemimpinnya, bisa melawan pasukan ras manusia yang ganas. Ahli strategi rubah gemuk itu jatuh ke tembok kota dengan putus asa. Bahkan jika dia mempunyai banyak sekali skema, tidak ada yang bisa dia lakukan saat ini. Klan Roh Dukun pasti akan kalah. Mundur. Tak berdaya, dia hanya bisa mengirimkan sinyal untuk mundur. Ini juga merupakan tindakan di mana dia tidak punya pilihan lain. Klan Roh Dukun telah kehilangan pemimpinnya, dan bahkan klan pendukungnya telah mundur tanpa perlawanan. Mereka tidak mampu melawan. Tidak banyak ahli di Klan Roh Dukun, dan jika pertempuran berlanjut, puluhan ribu ahli Klan Roh Dukun akan dibantai oleh pihak lain. Mundur, semuanya, kembali ke kota dan bertahan. Rubah gemuk mengeluarkan perintah satu demi satu. Ketika para ahli Klan Roh Dukun mendengarnya, mereka melarikan diri kembali ke kota seperti anjing liar. Mereka belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Manusia yang matanya seperti semut telah mengalahkan mereka sepenuhnya, jadi bagaimana mereka bisa menerima kenyataan ini? Banyak ahli pasukan Klan Manusia, yang matanya memerah karena membunuh, terkejut saat melihat pasukan Roh Fudo mundur. Banyak orang terus mengejar mereka. Mereka tidak akan melepaskan kesempatan untuk memukuli anjing-anjing itu ketika mereka sedang terjatuh. Namun melihat pemandangan ini, Gongsun Jing mengerutkan alisnya. Dapat dikatakan bahwa skala kemenangan condong ke arah mereka, tetapi ada pepatah kuno yang mengatakan bahwa seseorang tidak boleh mengejar musuh yang terpojok. Semuanya berhenti dan istirahat. Segera, Gongsun Jing mengeluarkan perintah ini. Pada saat ini, Feng Hao dan yang lainnya juga telah kembali ke sisi Gongsun Jing untuk mendiskusikan tindakan pencegahan. Saya khawatir pihak lain tidak akan keluar kota. Gongsun Jing berkata dengan alisnya berkerut. Jika Klan Roh Dukun terus seperti ini, pasukan ras manusia harus membayar harga yang lebih mahal untuk menerobos kota ke-10. Mereka terlalu tidak tahu malu. Mereka bersembunyi di dalam jika tidak bisa menang. Long Yue Guan mengertakan gigi. Dia masih belum merasa kenyang. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Sebagai pemilik kota ke-10, mereka bisa memilih untuk bertahan di dalam kota. Jika kita tidak bisa menerobos, maka dengan sendirinya kita akan gagal dalam tantangan ini. Gongsun Jing berkata tanpa daya. Feng Hao mengerutkan alisnya. Ini tidak bisa dilanjutkan. Pada titik ini, mereka tentu saja tidak bisa menyerah. Fisik Master Ilahi Klan Roh Dukun telah dibunuh olehnya, dan bahkan klan tambahan yang datang untuk mendukung terpaksa mundur. Jika mereka tidak mengambil kesempatan ini untuk menghancurkan kota ke-10, lalu kapan mereka akan menunggu? Namun, pada saat ini, lebih banyak orang tiba-tiba muncul di medan perang. Sekelompok orang muncul satu demi satu dan menduduki arah yang berbeda. Satu-satunya kesamaan yang mereka miliki adalah mereka secara bertahap mendekati kota ke-10. Melihat kemunculan orang-orang ini, pasukan ras manusia menjadi tenang. Murid Gongsun Jing menyusut saat dia berkata, apakah orang-orang ini benar-benar di sini untuk memanfaatkan kita? Ketika Feng Hao dan yang lainnya mendengar ini, mereka menoleh dan melihat ada lebih dari 10 hingga 20 kelompok orang muncul satu demi satu. Setiap kelompok berjumlah sekitar 20 hingga 30 ribu orang, dan terlihat bahwa mereka telah mempersiapkannya sejak lama. Apakah ini klan yang berada di peringkat 20 teratas tetapi di belakang klan Roh Dukun? Tatapan Feng Hao berangsur-angsur menyapu mereka saat seringai muncul dari sudut mulutnya. Itu benar. Tidak hanya 20 teratas, bahkan beberapa klan di 50 teratas juga mencoba mengambil keuntungan dari situasi ini. Sungguh penuh kebencian, Gongsun Jing berkata dengan marah. Jika itu orang lain, mereka tidak akan memiliki ekspresi yang baik ketika seseorang datang untuk merebut buah kemenangan ketika mereka akan sukses. 1659 Klan Roh Mati Klan Kasasutra Klan Kuintet Wajah Gongsun Jing berangsur-angsur berubah serius saat klan-klan ini memasuki medan perang. Ini semua adalah klan yang berada di peringkat 20 besar setelah klan Roh Penyihir, tapi sekarang, semuanya telah muncul di sini. Haha, bajingan terkutuk ini, apakah mereka mencoba merebut pujian saat ini? Long Yue Guan berkata dengan marah. Jika Xia Yandong menahannya, dia pasti sudah bergegas keluar dan bertarung dengan orang-orang ini. Itu bukan salah mereka. Lagipula, sebuah kota sangat menarik bagi klan manapun, terutama jika kota itu diperoleh tanpa kehilangan satu prajurit pun. Feng Hao menyipitkan matanya, dan pucat di wajahnya berangsur-angsur memudar. Luka di tubuhnya juga berangsur pulih di bawah kekuatan kitab persenjataan ilahi. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita akan menyerahkan kota ke-10 dengan kedua tangan? Xia Yandong berkata sambil mengerutkan kening. Dia melihat klan lain dengan api berkedip di matanya. Mereka ingin kita melepaskan mereka. Feng Hao mencibir. Dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Kota ke-10 harus direbut, dan harus direbut dengan cara yang benar-benar kejam. Penasihat militer, Anda harus memiliki tindakan balasan. Feng Hao menoleh dan menatap Gongsun Jing sambil tersenyum. Saat ini, dia yakin Gongsun Jing memiliki rencana yang sama. Gongsun Yue melambaikan kipas bulu di tangannya dan memperlihatkan senyuman yang tak terduga. Dia memandang Feng Hao dan berkata dengan lembut, kamu harus melakukan tindakan balasan, bukan? Feng Hao segera tersenyum. Gongsun Jing memang sangat mumpuni sebagai penasihat militer. Dia segera mengeluarkan Liontin Giok dari dadanya dan menghancurkannya. Setelah Liontin Giok dihancurkan, beberapa kelompok orang muncul satu demi satu di luar medan perang. Tidak satu pun dari mereka yang mendekati ras manusia. Seketika, suasana di medan perang menjadi aneh. Pada saat ini, mereka yang muncul secara alami adalah klan yang bersekutu dengan Istana Kaisar Manusia. Di antara mereka, bahkan klan Harmoni Surgawi dan klan Gagak telah bergegas mendekat. Setiap klan dipimpin oleh seorang penanggung jawab. Orang-orang ini telah bertemu dengan Feng Hao satu persatu. Sebelumnya, mereka sepakat bahwa setelah Istana Kaisar Manusia menghancurkan Liontin Giok tersebut, mereka semua akan memimpin klan mereka untuk membantu. Dan sekarang, semua klan ini telah datang. Lagi pula, jika klan manusia dapat merebut kota ke-10, mereka, sebagai klan tambahan dari Istana Kaisar Manusia, akan menerima keuntungan besar, jauh melebihi status mereka saat ini. Awalnya, ada beberapa orang yang tidak puas dengan aliansi dengan Istana Kaisar Manusia. Tetapi setelah momen ini, tidak ada seorang pun yang memiliki pemikiran seperti itu di dalam hati mereka. Saat ini, Istana Kaisar Manusia dan bahkan seluruh klan manusia tidak sama seperti sebelumnya. Bahkan klan Roh Dukun yang menguasai kota ke-10 telah jatuh ke dalam situasi seperti itu. Feng Hao melirik klan yang datang untuk membantu dan mengangguk ke dalam, dan dalam hati menganggukkan kepalanya. Dia tahu bahwa klan manusia tidak akan dirugikan. He hei, bahkan Asura Mansion pun tidak mau ketinggalan. Mereka telah memanggil klan tambahan mereka. Xie Yandong berkata sambil tersenyum setelah melihatnya sekilas. Memang benar, setelah klan tambahan dari Istana Kaisar Manusia muncul, Leng Yesen dan Remnan Sado juga melakukan hal yang sama. Dalam sekejap, klan manusia secara bertahap menduduki posisi paling menguntungkan di medan perang. Ayo pergi, sudah waktunya kita keluar dan mengejutkan mereka yang ingin memanfaatkan kita. Feng Hao sedikit menoleh dan tersenyum pada semua orang. Apa yang perlu dia lakukan sekarang adalah merebut kota ke-10 dengan cara yang benar-benar mendominasi. Di bawah kepemimpinannya, Feng Hao membawa ketiga gadis itu, King Meng Kecil, Jalur Longyue, Xie Yandong, Gehong, dan yang lainnya ke ruang terbuka di depan kota ke-10. Ada banyak klan lain yang memendam niat buruk dan memandang mereka dengan iri. Saat ini, Leng Yesen dan Remnan Sado menonjol tanpa mengucapkan sepatah katapun. Mereka secara alami menyadari rencana Feng Hao, tetapi mereka tidak mendukung Feng Hao. Sebaliknya, mereka menjaga jarak karena mereka punya harga diri sendiri. Melihat penampilan orang-orang ini, para ahli dari berbagai klan berbisik di antara mereka sendiri, tidak tahu apa yang ingin mereka lakukan. Klan yang datang kemudian tidak melihat pertempuran sebelumnya, jadi mereka tentu saja tidak tahu bahwa Feng Hao bisa bertarung melawan ahli tipe 8. Mereka juga tidak mengetahui bahwa hampir semuanya adalah ahli tipe 7. Setiap orang, Feng Hao berdiri di ruang terbuka di depan kota ke-10 dan melihat sekeliling. Suaranya yang keras menyebar ke seluruh medan perang di bawah peningkatan basis budidayanya, langsung menutupi suara-suara berisik itu. Hari ini, klan manusia menantang kota ke-10, tapi kalian semua datang tanpa diundang. Ini sepertinya sedikit melanggar aturan. Feng Hao berkata sambil tersenyum, tatapannya tertuju pada orang-orang yang bertanggung jawab atas berbagai klan. Dia pikir dia siapa, beraninya dia berbicara seperti itu kepada kita. Suara Feng Hao segera menyebabkan berbagai klan berdiskusi, dan beberapa ahli sage agung menegur, dari mana bocah kecil ini berasal. Apa hubungannya denganmu bahwa aku ada di sini? Klan manusia hanya lemah ras, dan tidak layak mengendalikan kota ke-10. Suara seperti ini segera menarik persetujuan banyak orang, dan untuk sesaat, segala macam kata-kata tidak menyenangkan tersebar, menyebabkan banyak wajah ahli klan manusia menjadi jelek. Wajah Feng Hao dan yang lainnya berangsur-angsur menjadi dingin. Tampaknya mereka tidak punya pilihan selain menggunakan cara yang kuat. Feng Hao mencibir sambil menatap orang yang bertanggung jawab atas klan, yang berbicara paling arogan, sejenak. Segera setelah itu, dia maju selangkah. Niat bertarung yang membumbung ke langit meletus, sementara kekuatan seluruh tubuhnya tiba-tiba meningkat. Jika ada yang tidak puas, Anda bisa keluar dan mencobanya. Suara Feng Hao tidak keras, tetapi ditambah dengan battle wheelnya, ada kekuatan yang tak terlukiskan. Para ahli dari berbagai klan merasa hati mereka tenggelam, dan mereka semua tertekan. Tipe 7 Dia sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik tipe 7. Kapan klan manusia memiliki pembangkit tenaga listrik tipe 7? Ekspresi keterkejutan melintas di wajah berbagai klan yang bertanggung jawab. Sebelumnya, mereka tahu bahwa klan manusia memiliki beberapa ahli yang kuat kali ini, tetapi mereka tidak tahu bahwa sebenarnya ada pembangkit tenaga listrik tipe 7. Pada level ini, pembangkit tenaga listrik tipe 7 hampir tak terkalahkan. Anda, Feng Hao mengulurkan jarinya dan mencibir pada beberapa orang yang bertanggung jawab yang paling sombong saat ini. Dan kamu, dan kamu. Ekspresi orang-orang yang bertanggung jawab yang ditunjukkan oleh Feng Hao berubah drastis, dan mereka tanpa sadar mundur setengah langkah, kehilangan setengah aura mereka. Bukankah kalian baru saja berteriak keras? Feng Hao mencibir dan menyilangkan tangan di depan dadanya. Jika kamu tidak puas dengan klan manusia yang menduduki kota ke-10, kamu bisa keluar dan bersaing denganku untuk melihat siapa yang memenuhi syarat untuk menduduki kota ke-10. 1660 Ini adalah dendam antara umat manusia dan klan Roh Dukun. Mereka yang tidak ada hubungannya dengan itu harus pergi. Suara Feng Hao bergema di seluruh area, mendarat di telinga para pemimpin berbagai klan, menyebabkan ekspresi mereka berubah menjadi jelek. Pada saat ini, banyak ahli manusia merasa darah mereka mendidih, dan sepertinya ada dorongan yang berputar-putar di hati mereka. Melihat bagaimana Feng Hao memperlakukan para pemimpin ras yang kuat, mereka merasa lega. Di menara seratus klan, umat manusia selalu diabaikan. Siapa sangka akan ada pemandangan seperti itu hari ini, di mana satu orang bisa mengintimidasi semua orang hanya dengan auranya. Tatapan semua orang tertuju pada Feng Hao. Ini adalah sisi terkuat umat manusia. Dia ingin menggunakan sikap ini untuk memberitahu ratusan klan bahwa umat manusia akan kembali ke puncaknya semula. Leng Yusen mengerutkan bibirnya dan berkata dengan lembut, dia mencuri perhatian lagi, di sisi lain, bayangan itu tetap tenang, sehingga mustahil untuk mengatakan apa yang dia pikirkan. Bukankah itu hanya manusia nakal? Dengan begitu banyak dari kita yang bekerja bersama, tidak bisakah kita menghadapinya sendirian? Pada saat ini, seorang pria dengan dua tanduk di kepalanya tidak dapat lagi menahan diri. Jika aura Feng Hao terus meningkat, maka mereka tidak perlu bertarung lagi. Mereka bisa saja mundur. Siapa yang peduli jika Anda ahli tipe 7 atau tipe 6? Bagaimana kekuatan satu orang dibandingkan dengan seluruh pasukan? Para pemimpin klan lain juga melompat keluar untuk menebus aura mereka sendiri. Feng Hao, sepertinya orang-orang ini sudah siap. Si Ye Yandong memandang mereka dengan bercanda, seolah-olah mereka sudah bersiap untuk ini. He he, tentu saja. Meskipun klan-klan ini dianggap biasa-biasa saja di menara seratus klan, akan menjadi lelucon jika mereka berpikir mereka bisa menghancurkan kota ke-10 sendirian. Bahkan jika mereka menghancurkannya, mereka tidak akan bisa. Untuk mempertahankannya, mereka akan menggunakan kesempatan ini untuk membentuk aliansi dan mengendalikan kota ke-10 bersama-sama. Bibir Feng Hao membentuk senyuman. Bagaimana tipu muslihat orang-orang ini bisa luput dari pandangannya? Klan Roh Mati, Klan Iblis, Klan Bayangan Ungu, tatapan Feng Hao menyapu para pemimpin klan yang telah melompat keluar. Klan-klan ini tidak lemah dan kebanyakan dari mereka berada di 20 teratas. Tidak heran mereka begitu percaya diri. Feng Hao tidak mau repot-repot membuang-buang napas pada mereka. Suara dinginnya bergema di seluruh tempat. Pikirkan baik-baik, tinggalkan tempat ini dan kamu masih bisa membentuk aliansi dengan ras manusia di masa depan. Jika tidak, jangan salahkan kami karena kejam. Kalimat ini begitu sombong hingga membuat banyak orang tidak senang. Namun, banyak pakar ras manusia yang sangat senang. Inilah yang mereka inginkan. Sekarang, siapapun yang berani meremehkan ras manusia akan dipukuli sampai mati. Terlalu kurang ajar. Itu benar. Tidak kusangka manusia biasa berani mengucapkan kata-kata arogan seperti itu. Benar, bagaimana kota ke-10 bisa jatuh ke tangan manusia? Berbagai ras yang telah bersiap juga menyuarakan keberatan mereka, dan suasana langsung menjadi tidak terkendali. Ada kemungkinan perang lain akan terjadi kapan saja. Namun, banyak balapan yang berada di peringkat 30 besar melihat situasinya tidak tepat dan banyak mundur. Bagaimanapun juga, tindakan ras manusia terlalu tidak normal dan pasti ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Faktanya, hal yang paling tragis saat ini adalah pemimpin suku roh penyihir telah dibunuh oleh seseorang. Mereka bisa saja meraih kemenangan besar dan mengambil kesempatan untuk mengepung dan memusnahkan klan manusia, tapi kenyataannya sangat kejam. Pemimpin mereka tidak hanya dibunuh oleh seseorang, mereka hanya bisa tinggal di kota ke-10 dan tidak bisa keluar. Mereka hanya bisa menyaksikan klan manusia merasa bangga dan gembira. Sialan, manusia-manusia ini, apakah mereka benar-benar berpikir bahwa mereka telah menghancurkan kota ke-10? Benar, aku benar-benar ingin keluar dan membunuh manusia keji ini. Melihat tindakan ras manusia di depan mereka, banyak ahli klan roh fudo yang marah. Bahkan ras yang peringkatnya di bawah mereka menambah penghinaan pada cedera saat ini. Inilah yang paling membuat mereka marah. Ketika seekor harimau jatuh ke dataran, ia akan diganggu oleh anjing. Wajah ahli taktik rubah gemuk itu dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Klan roh fudo sebenarnya telah jatuh ke kondisi ini. Tetapi ketika dia memikirkan fakta bahwa ras manusia tidak hanya memiliki pembangkit tenaga listrik Orde ke-7, tetapi juga sekelompok besar dari mereka, pikiran balas dendam di dalam hatinya menghilang. Pembangkit tenaga listrik Orde ke-7 tidak menakutkan, namun sekelompok eksistensi yang sebanding dengan pembangkit tenaga listrik Orde ke-7 jelas identik dengan tak terkalahkan. Sangat bagus. Feng Hao tersenyum dengan mata menyipit saat dia melihat mereka yang bertanggung jawab atas berbagai ras, tetapi senyuman di wajahnya perlahan membeku. Sepertinya kalian bertekad untuk menjadi musuh ras manusia. Huff, saya tidak percaya pembangkit tenaga listrik Orde ke-7 dapat menghentikan ratusan ribu pasukan kita. Benar, sekuat apapun kamu, kamu hanyalah satu orang. Suasana di medan perang berubah sekali lagi, dengan banyak ras yang mengancam akan mengusir ras manusia. Namun, Feng Hao mengangkat kepalanya dan berkata, karena itu masalahnya, jangan salahkan kami. Saat suaranya turun, Xie Yandong dan yang lainnya mengambil langkah maju dan melepaskan aura kuat mereka yang menyapu seluruh medan perang. Seketika, seluruh medan perang menjadi sunyi. Semua orang tercengang saat melihat sekelompok orang ini, wajah mereka langsung pucat. Semuanya sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik Orde ke-7. Bukan hanya satu, tapi satu kelompok. Terutama ketika mereka melihat King Mengkecil, yang belum genap 10 tahun, mereka mau tidak mau menjadi gila. Di mana ras manusia menemukan begitu banyak pembangkit tenaga listrik Orde ke-7. Pada saat ini, betapapun bodohnya mereka, mereka tahu bahwa kali ini mereka telah menendang lempengan besi. Pembangkit tenaga listrik Orde ke-7 tidak menakutkan, tetapi di depan sekelompok pembangkit tenaga listrik Orde ke-7, ditambah dengan moral ras manusia, apa yang bisa menghentikan mereka. Dalam sekejap, medan perang menjadi sunyi, bahkan nafas pun bisa terdengar. Ras manusia terlalu mendominasi. Bagaimana mereka bisa melawan sekelompok pembangkit tenaga listrik Orde ke-7? Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Segera tinggalkan kota ke-10. Feng Hao berkata dengan dingin, kalau tidak, kalian tidak perlu kembali. Pada saat yang sama, beberapa ras lain berpikir untuk mundur. Menghadapi ras manusia yang begitu mendominasi, jika mereka terus bertarung, mereka pastilah yang akan menderita. Lagi pula, pembangkit tenaga listrik Orde ke-7 itu tidak bisa dianggap enteng. Di depan sekelompok pembangkit tenaga listrik Orde ke-7, tidak peduli betapa engganya mereka, mereka hanya bisa mengertakkan gigi dan memimpin orang-orangnya mundur. Mereka tidak punya nyali untuk menghadapi ras manusia. Tak perlu dikatakan lagi, ini mirip dengan lelucon. Selusin ras datang untuk merebut kota ke-10, tetapi sekarang mereka diintimidasi oleh Feng Hao, mereka tidak berani membalas. Banyak pakar ras manusia tertawa terbahak-bahak saat melihat ini. Terima kasih telah menonton!